5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 1, subtema 2, pembelajaran yang kelima Kita harus belajar dengan penuh semangat Ayo adik-adik kita mulai saja Sebelumnya kamu telah belajar teknik menari bungung jumpa Tari bungung jumpa dapat ditampilkan dalam formasi duduk atau berdiri Ayo coba kalian menari dalam formasi duduk Ini adalah gerakan pada waktu kita menarikan bungung jumpa dalam formasi duduk Gerakan yang pertama saat formasi duduk adalah Tangan kanan dibahu dan tangan kiri dipahar Ditepuk 2 kali secara bersamaan dan dilakukan secara bergantian Hitungannya adalah 4 x 8 hitungan Gerakan berikutnya adalah Tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku Tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku Kemudian tepuk 2 kali dan lakukan secara bergantian Hitungannya adalah 2 x 8 hitungan Setelah itu gerakannya adalah Kedua tangan tepuk lurus ke depan Lalu tepuk ke tengah Tepuk ke atas Tepuk ke tengah ketika tepuk atas badannya diangkat Ini kita lakukan dengan hitungan 4 x 8 hitungan Gerakan selanjutnya adalah Kedua tangan memegang lantai Serong ke kanan dan ke kiri Ditarik ke atas tangan lurus Serong ke kanan dan ke kiri secara bergantian Hitungannya adalah 2 x 8 Itu tadi gerakan Tari bungu jumpa saat formasinya duduk Kalian bisa praktekkan ya di rumah kalian masing-masing Perbedaan itu indah adik-adik Perbedaan itu juga suatu anugerah Kita harus mensyukurinya dengan menunjukkan sikap saling menghargai Apa kamu pernah mengikuti atau melihat perayaan hari besar agama di tempat sekitar tempat tinggalmu? Hari raya agama apa yang pernah kamu lihat anak-anak? Nah disini kita akan belajar tentang hari raya umat agama yang ada di Indonesia Ingat Indonesia memiliki 6 agama atau kepercayaan yang diakui Mari kita lihat hari raya dari masing-masing agama Hari raya agama Islam adalah Idul Fitri, Idul Adha, dan lain sebagainya Contoh hari raya umat agama Kristen Katolik atau Protestan itu adalah Natal, Pasca, ada juga Jumat Agung, dan lain sebagainya Untuk agama Hindu sendiri ada hari raya Nyepi Ada juga hari raya Galungan Agama Buddha sendiri ada hari raya Trisuci Waisa Atau biasanya kita kenal dengan Waisa Agama Konghucu sendiri hari rayanya adalah Imlek atau Tahun Baru Cina Ini adalah hari raya dari masing-masing agama Kita harus menghargai dan toleransi terhadap agama orang lain Ketika mereka merayakan ibadah atau merayakan hari rayanya Kita tidak boleh mengganggu dan kita harus bertoleransi dengan mereka Keberagaman suku bangsa dan agama di Indonesia adalah sumber kekayaan yang tidak ternilai harganya Keragaman tersebut menyebar dari Sabang sampai Merauke Jadi keragaman itu jangan dijadikan suatu perbedaan yang memecah belah Tetapi menjadi sesuatu kekayaan alam yang bisa mempersatukan bangsa kita Nah itu tadi adik-adik pembelajaran kita di tema 1, subtema 2, pembelajaran yang kelima Jika kalian belum melihat video pembelajaran di subtema 2, pembelajaran 1-4 Kak Citra harap kalian bisa melihatnya dan kalian pelajari apa yang ada di dalamnya Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Sampai jumpa kembali dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa kembali dan Tuhan memberkati 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 Sampai jumpa kembali dan Tuhan memberkati